. Muner lagi latihan di sebelah. Suka banget denger mereka latihan tuh oke gitu rasanya tuh nge-band banget gitu. Yo! QnA6 deh! Let's go! Menjawab pertanyaan netizen. Let's go! Halo teman-teman musisi nama saya Ave dan hari ini kita akan menjawab lagi beberapa pertanyaan yang udah masuk ke kolom komen oke. Langsung saja pertanyaan pertama itu dari Pulau Musik Kustik. Mas Ave kalau untuk perform live musisi ngamain di cafe apakah lebih tetap bagus dengan mic todong ke gitar atau direct ke sound atau mixer ya mas? Mohon masukkan ya. Karena ketika petikan suaranya sedikit lebih kecil yang diterima mic. Apakah pilihan direct dengan sebelumnya melalui pedal booster bisa jadi pilihan? Oke pertanyaan bagus. Oke pulau. Pulau? Pulau Musik Kustik saya panggil pulau. Oke saya suka panggil kamu pulau. Sebenarnya agak kurang detail. Saya nggak tahu kamu tuh mainnya akustik atau elektrik. Kalau dilihat dari pertanyaannya itu mic todong ke gitar mungkin kamu akustik ya. Kalau akustik tetap saran saya ketika live menggunakan direct aja. Dan kalau misalkan ketika petikan itu suaranya pelan mungkin kamu bisa menggunakan kompresor, pedal kompresor. Atau mungkin di mixer juga udah ada kompresor. Kamu bisa gunakan itu biar suaranya lebih rata dan lebih steady antara yang pelan yang levelnya lebih pelan kayak hematik dan yang levelnya lebih tinggi kayak strumming biasa gitu di gitar akustik. Kompresor itu kuncinya. Itu jawaban pendek kalau kamu menggunakan gitar akustik. Kalau menggunakan gitar elektrik jawabannya akan agak panjang. Karena sebaiknya kamu pahami dulu kenapa kamu harus todong dan kenapa kamu harus direct. Ketika manggung menggunakan ya set up elektrik gitu ya menggunakan rig elektrik. Sampai video ini dibuat saya hanya akan menggunakan todong ampli itu kalau misalkan sound yang saya cari, sound yang saya ulik yang lagi saya usahakan dapetin itu gak bisa didapetin sama sekali oleh software ataupun oleh digital multi efek. ketika rekaman. Sedangkan ketika live sampai hari ini sampai video ini dibuat saya masih selalu menggunakan pod HD500X dan menggunakan sistem direct. 2 SLR ke pod nya langsung. Ya saya sih gak pernah ada kendala kendala yang gimana gitu yang error sampai mati. Ya gak pernah ada dan saya selalu puas dengan hasil ketika saya habis live habis manggung saya selalu puas dengan hasil sound. Dan selama saya menggunakan metode direct di HD500X saya juga gak pernah merasa saya perlu todong. Saya gak pernah merasa saya perlu ya bawa ampli terus ditaruh micing gitu bawa kabinet. Saya rasa itu gak pernah perlu. Alasannya kenapa? Alasannya yang pertama adalah karena bocoran dari ampli kalau misalkan kita menggunakan metode todong itu mungkin banget mengganggu ke microphone lain. Jadi suara yang keluar dari kabinet kita itu mungkin banget kecapture oleh microphone vokal atau mungkin juga microphone overhead atau microphone drum yang lain bocor gitu, bocoran gitar di channelnya snare atau di channelnya vokal itu mungkin banget terjadi kalau kita menggunakan metode todong dengan ampli yang menyala. Ya amplinya harus nyala ya, kalau gak nyala ya gimana mau nodong apa. Dan bocoran itu tuh sangat-sangat mempersulit kerja dari engineer FOA dan engineer monitor. Dan ya kasian kan mereka kerjanya jadi lebih sulit gitu dan sedangkan kita nge-push mereka agar kita bisa mendapatkan sound yang terbaik mendapatkan sound yang clean, yang clear tapi ya mereka sulit kerjanya karena ada bocoran-bocoran kayak gitu. Itu juga harus sangat dipertimbangkan. Yang kedua, kita harus menggunakan amp dan cap kita sendiri. Ya, kalian tentu tau lah kenapa alesannya ya. Karena ampli yang disediakan oleh vendor sound itu gak selalu dalam kondisi yang prima dan gak jarang suaranya tuh sangat tidak normal. Entah ada noise-nya, entah gain-nya itu gak bener kayak gain-nya tuh kecil banget atau bisa juga ya apa gitu ada kendala-kendala apa yang ya ya gitu lah banyak kendala ketika kita berhadapan dengan ampli vendor yang sebenernya udah gak sehat. Dan ampli yang gak sehat juga kan ya jelas banget mempengaruhi ke sound yang kalian cari, sound yang kalian butuhkan. Poin yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kita harus membawa microphone sendiri. Kenapa? Karena biasanya juga microphone yang dibawa oleh vendor sound itu tidak selalu dalam kondisi yang baik. Entah dalamnya udah berdebu atau udah pernah jatuh atau udah pernah kena air hujan, yang gitu-gitu. Karena biasanya kalau kita menggunakan mic yang kurang oke itu hasilnya suaranya kayak gepeng gitu, kayak gak ada low-nya. Terus high-nya juga agak aneh gitu suaranya. Ya itu biasanya karena microphone-nya itu udah gak bener, udah gak oke lah gitu kondisinya. Nah kita tuh berhadapan dengan tiga faktor itu. Faktor pertama itu bocoran, yang kedua itu ampli yang harus sehat, yang ketiga itu microphone yang harus sehat juga. Sedangkan kalau kita menggunakan metode direct, kita cukup membawa gitar dan satu pedalboard. Gak usah bawa ampli, gak usah bawa microphone, gak usah mikirin hal-hal aneh lainnya. Udah tinggal settingan yang kita set, dua XLR masuk ke efek kita, ya atau kalau kalian satu XLR ya satu XLR, sudah selesai. Kalian udah siap. Gak usah bawa head, gak usah bawa kabinet, gak usah bawa microphone. Loading lebih cepat, loading in, loading out juga lebih cepat. Terus mempermudah dan mempercepat kerjaan banyak orang lah gitu. Jadi ya lebih efektif gitu. Kalian jam kerja kalian ketika kalian manggung tuh sangat efektif. Semuanya tuh cepet gitu kan, enak ya. Apa-apanya tuh cepet gitu langsung beres, beres. Ah itu enak banget. Oke pertanyaan selanjutnya oke, langsung aja. Pertanyaan kedua dari Echos. Bang bisa gak kalau kita combine dari rangkaian efek tombok blablabla, terus ada ampli simulator kayak Joyo American, terus ngambil kabinetnya doang dari simulator seperti kuasa. Bisa gak kalau dipakai manggung? Oke pertanyaan bagus. Dulu juga saya pernah mempertimbangkan menggunakan rig seperti itu, dan saya pernah cari-cari caranya, saya pernah ulik-ulik. Dan jawabannya adalah kamu harus punya laptop dan sound card yang cukup powerful, supaya sinyal yang kamu mainkan dari gitar ke efek, dan masuk ke sound card dan ke laptop, itu bisa diproses dengan cepat tanpa terlalu banyak latensi dari laptopnya. Jadi ketika kamu jreng, keluarnya juga akan ya cepat gitu jreng, gak ada latensi, gak terlambat suaranya. Latensi itu biasanya kendala ketika kita menggunakan ya itu, menggunakan efek-efek di laptop. Kayak misalkan pemain keyboard yang menggunakan mini control dan laptop, itu juga mereka sebenarnya berhadapan dengan masalah latensi. Dan latensi itu bisa banget dikurangi dan bisa banget dihilangkan itu ya dengan menggunakan laptop yang powerful, yang cukup kuat, yang cukup ya speknya mumpuni gitu. Jadi signal C ini kurang lebih kayak gini, dari gitar masuk ke efek kamu, terus dari efek itu masuk ke input dari sound card, lalu dari sound card itu akan diproses, dimasukin suara kabinetnya seperti yang kamu mau tadi, dan dari laptop dari sound card itu keluar satu atau dua output, yang lalu ke DI, dari DI lalu ke FOH. Simpel kok, gampang. Oke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Harry Trow. Halo Masa V mau nanya nih, karena masih kurang memahami efek nih, saya recording gitar dengan setting seperti ini, gitar ke wah pedal, compressor sustainer, TS9, chorus delay, terus masuk ke input Behringer Euphoria UMC22, itu tuh sound card ya. Langsung record dengan Cubase. Ampli Rampage R20 saya pakai untuk kontrol suara saja, tapi hasilnya kok nggak enak ya, kayak nggak sesuai dengan yang di ampli, suaranya pecah, kenapa ya? Apa harus beli Behringer di iBox dulu? Oke Harry, jawabannya adalah karena signal chain yang kamu dengar, signal chain yang kamu rekam, itu belum lengkap, tidak ada proses amplifikasi di sana, dan tidak ada juga kabinet simulator, makanya suaranya tuh seperti pecah. Berbeda dengan sinyal yang masuk ke Rampage, Rampage itu ampli kecil ya, combo gitu. Nah, sinyal yang masuk ke Rampage, itu ada proses amplifikasi, dan dia menggunakan kabinet. 1x12 atau 1x10 gitu, saya lupa, pokoknya ada kabinet di sana. Nah, saran saya ketika kamu melakukan ini lagi, kamu coba masukin plug-in ampli gitar ke sana. Nah, di situ harusnya signal chain kamu udah lengkap, ada ampli dan ada kabinet simulator. Saya juga kalau rekaman, saya masih selalu menggunakan software ya, kalau saya pakai kuasa, drive-nya oke, pilihan kabinetnya bagus, marking-nya juga mantep-mantep, saya selalu pakai kuasa. Oh iya, satu lagi, dan tadi kamu bilang ada corus dan delay. Saran saya ketika kamu rekaman, kamu nggak perlu menggunakan corus dan delay, cukup menggunakan plug-in aja nanti, ketika udah direkam. Jadi ngerekamnya tuh dry, dan delay-nya dimasukin di plug-in. Kecuali, delay yang kamu cari tuh bener-bener nggak bisa didapetin di plug-in. Misalkan analog delay gitu, analog delay-nya tuh yang rasanya tuh, saturate-nya tuh analog banget gitu, dan itu nggak bisa dicari misalkan di, di plug-in, nah baru kamu menggunakan pedal. Tapi saran saya, kalau delay, modulasi, reverb corus, dan lain-lain, saran saya menggunakan plug-in aja, karena itu jauh lebih mudah, timenya juga bisa disesuaikan, blend-nya juga bisa disesuaikan ketika mixing. Lebih mudah. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari AndiPai Kitty. Mohon petunjuknya, apa kelebihan dan kekurangan output stereo untuk perform live di panggung, atau di cafe yang nggak ada ampli-nya, atau langsung masuk mixer. Mending pakai output 2 kabel output left dan right, atau mono 1 kabel output left. Kebetulan rangkaian efek saya yang terakhir adalah spektular tempus. Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke Andi, saran saya ketika kamu menggunakan digital multi-effect, atau menggunakan metode direct yang bisa mendapatkan 2 output, saran saya selalu gunakan 2 output, jangan pernah satu. Alasan yang pertama, kalau kamu menggunakan 2 output, kamu bisa mendapatkan amplifikasi yang berbeda. Misalkan menggunakan simulasi ampli yang berbeda antara left dan right, atau bisa juga menggunakan kabinet simulator yang berbeda antara left dan right. Atau bisa juga ketika kamu nyalakan modulasi delay ping pong, terus nanti di FOH itu hasilnya akan ping pong antara kiri dan kanan, itu bisa juga. Dan cukup banyak keunggulan lainnya yang berhubungan dengan stereo image ketika kamu menggunakan 2 channel, left dan right. Yang kedua, walaupun output left dan right sama, kamu tidak menggunakan stereo imaging, tidak berniat menggunakan metode itu, kalian tetap akan mendapatkan 2 channel yang ke depan. Jadi misalkan yang satu bermasalah, kita tetap punya backup yang satunya lagi, karena kita menggunakan 2 channel. Yang ketiga, kalau kita menggunakan 2 channel dengan suara yang sama, kita bisa mendapatkan volume yang lebih besar ketika 2 channel tersebut dinyalain bersamaan. Dan itu cukup membantu engineer FOH, karena dia misalkan mau nge-threat channel yang pertama itu, bright-nya digimanain, sedangkan channel yang kedua itu low-nya digimanain, nah itu bisa. Dan selain itu, engineer di FOH dengan kita menggunakan 2 channel, tidak perlu terlalu banyak menaikkan gain di mixernya. Jadi kemungkinan kita mendapatkan sound yang clear, yang clarity, yang tanpa noise itu jauh lebih besar dengan gain yang lebih kecil di mixer. Satu channel cukup, dua channel bagus, tiga channel atau lebih, kalau kalian tidak sangat membutuhkannya, saya saranin nggak usah sampai 3, 4, 5, karena itu agak overrated akhirnya nantinya. Ya kecuali emang kalian sangat membutuhkan 3 channel atau 4 channel gitu-gitulah. Oke pertanyaan selanjutnya itu dari LikeSapporo. Bang Ave mau tanya, berapa besar kemungkinan multi-effek konsulate kalau pakai XLR direct ke mixer? Dulu pernah dengar kasus helix ada yang crash gara-gara direct ke mixer pakai XLR, karena listrik venue bermasalah. Selama ini, walau bisa direct pasti pilih pakai di iBox saja, atau masuk ampli via return. Terima kasih Bang. Oke kalau masalah electricity itu seringkali bukan dari XLR, jadi trigger itu bukan karena koneksi XLR tersebut, tapi karena koneksi dari adaptor. Biasanya terjadi tuh listriknya ngaco, terus si adaptor itu tidak mampu mempertahankan koneksi, terus biasanya karena koneksinya tidak mampu ditahan dengan bagus oleh si adaptornya, akhirnya merusak ke komponen yang ada di efeknya. Itu bisa banget terjadi. Temen saya Gitaris Filsa Besar itu pernah mengalami itu, POD HD 500 dia itu adaptornya rusak, benar-benar mati. Itu karena ada waktu itu aku nggak tahu kenapa, pokoknya ada hubungannya dengan masalah kelistrikan. Jadi dari cerita dia sih, dia bilang waktu itu ada kendala listrik, terus akhirnya ada beberapa barang di venue yang rusak, seperti speaker monitor tuh ada beberapa yang mati, terus adaptor dia mati, dan keyboardnya tuh kalau nggak salah sampai ya parah gitu, sampai keluar asep gitu kalau nggak salah, itu semua hanya karena listrik, gara-gara listrik yang ngaco. Nggak cuma efek digital yang bisa rusak karena listrik, soalnya saya juga pernah dengar Head Ampli Orange, Rocker Verb 100 sih kalau nggak salah. Ya Rocker Verb 100 nya punya Recti itu pernah jebol, pernah rusak gara-gara listrik. Ya sebenarnya memang agak tricky, dan nggak bisa ditebak sama mata telanjang ya, itu gimana cara ngakalinnya. Tapi saya pernah lihat Coki NTRL, saya pernah lihat dia membawa UPS ketika dia menggunakan Helix, jadi pakai UPS dulu yang biasa buat komputer, yang bisa nge-save power itu kalau listrik tiba-tiba mati, dan dia pakai UPS dulu sebelum listriknya masuk ke Helix. Ya pasti dengan harapan itu bisa sangat membantu ya, kalau misalkan listriknya kenapa-napa, misalkan mati tiba-tiba, atau misalkan ada popping electricity gitu gimana, bisa diurus dulu sama si UPS-nya sebelum masuk ke adapter, dan sebelum masuk juga ke Helix-nya. Saran saya coba beli UPS atau beli stabilizer. Ya itu harusnya dengan dua barang itu harusnya udah cukup banget. UPS oke, stabilizer oke, ada dua-duanya itu lebih bagus lagi. Oke selanjutnya aja langsung, ini terakhir dari Wisnu Big Bass. Kang Avey gimana menurut pendapat Kang Avey tentang penggunaan drum MIDI? Tambah kurusan sih Kang? Oh iya, tentu saya tambah kurusan, saya diet. Oke, drum MIDI. Saya suka banget menggunakan MIDI, sangat suka. Hampir semua musik yang kalian dengarkan di channel ini itu menggunakan drum MIDI, menggunakan drum software. Saya gambar MIDI-nya itu di Cubase, terus setelah velocity-nya dianakin-anakin, terus semuanya udah saya rasa oke, saya pindahin ke Cubase, baru saya take yang lain-lain, take bass, take gitar, take instrument-instrument lain, dan lain-lain. Begitu juga ketika saya mixing, teman-teman yang pernah mixing di saya pasti udah hafal, pasti udah aware lah, bahwa saya suka masukin sedikit double, misalkan di kick-nya, atau misalkan di snare-nya, saya double, saya layer dengan drum MIDI, supaya suaranya lebih attack, lebih punch, tapi tetep bisa berasa naturalnya, karena saya di layer, nggak full replace. Dan ya, software drum jaman sekarang menurut saya udah sangat bagus, udah sangat bisa mensimulasikan ruangannya, udah bisa mensimulasikan juga velocity-nya, jadi semuanya tuh udah sangat oke, dan sangat membantu ketika mixing, dan ya semuanya jadi mudah dan lebih bagus. Teman-teman yang mau mixing saya, boleh ya, DM aja. Intinya saya rasa drum MIDI itu sangat work, sangat membantu, dan ya mempermudah segalanya. Oke deh segitu dulu video hari ini, tadi udah banyak pertanyaan yang kita jawab, dan kalau teman-teman mau bertanya, ada pertanyaan, ada unek-unek soal dunia audio, atau soal gitar, atau apapun itu, silahkan kamu tulis aja di kolom komen di bawah. Kalau pertanyaannya bagus, akan saya reply, atau mungkin saya juga nanti masuk ke Q&A episode ke-7. Segitu dulu video hari ini, nama saya Ave, musim yang hebat adalah musim yang permain. See you next video. Bye-bye! Bye-bye! Yunan! Ini lagi syuting ya? Iya, bentar ya. Ini lagi direkam. Lagi direkam. Hai, YouTubeers. Dari mana Nan? Hah? Dari mana? Dari yang ngirim-ngirim guna gak? Buru-buru gak? Enggak so. Lagi bikin apa ya? Lagi bikin konten buat besok malam? Bentar ya? 15 menit? Iya.